Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Wilayah atau IJMI Orwil Jambi, menyalurkan ratusan baket sembako dan uang tunai kepada anak yatim dan dua fa di kota Jambi. Penyerahan paket Ramadan dalam program IJMI Peduli ini berlangsung di rumah seorang anggota IJMI di kawasan Kenali Besar, Kecamatan Alambaraju. Ketua Orwil IJMI Jambi, Profesor Mukhtar mengatakan, pembagian sembako ini merupakan agenda rutin IJMI setiap bulan Ramadan. Sembako ini merupakan hasil dari kerjasama IJMI dengan para mitranya. Setelah dilanda pandemi COVID-19, sembako yang diberikan tahun 2023 ini lebih banyak dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan diharapkan pemberian sembako ini dapat membantu para kaum dua fa dan anak yatim piatu dalam merayakan hari kemenangan. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat melanjutkan program kita yang rutin kita lakukan sebagai kepedulian dan berbagi IJMI kepada masyarakat, masyarakat dua fa dengan mengumpulkan berbagai sedekah dari keluarga besar IJMI dan disalurkan kepada keluarga-keluarga yang atau masyarakat yang membutuhkan. Dan kegiatan ini sudah rutin kita lakukan dan ini adalah etape prode tahun yang terakhir. Karena habis ini kami akan memilih pengurus baru, insya Allah di bulan ini akan datang. Prof. Mukhtar menjelaskan IJMI Jambi hadir di tengah masyarakat, baik dalam bentuk buah pikiran, tenaga maupun materi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan.